Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, saya Pramadika Samudera. Badan Keamanan Laut Bakamlah mempunyai teknologi baru untuk mendeteksi adanya kapal ilegal yang masuk perairan Indonesia. Tidak hanya keberadaan koordinat kapal, alat baru yang dinamakan Mona Lisa ini juga dapat mendeteksi secara rinci data dan asal negara kapal tersebut. Meningkatnya keangka kejahatan ilegal fishing, penyelundupan narkoba, serta penyelundupan minyak kini menjadi fokus utama Bakamlah. Kini Bakamlah bekerjasama dengan Kanada untuk memakai satelit Mona Lisa bersama-sama. Adanya alat ini diharapkan penanganan ilegal fishing dan kejahatan perairan lainnya dapat ditangani dengan terpadu. Nantinya dengan alat mendeteksi ini, segala kegiatan ilegal kapal di perairan Indonesia akan langsung ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut. Ini hanya salah satu peralatan kita, di mana kita berupaya mengembangkan kemampuan peringatan dini kita. Kita kembangkan sistem peringatan dini atau early warning sistem kita, agar kita bisa melihat apa saja yang ada atau yang bergerak di perairan Indonesia. Nah peralatan ini adalah salah satu yang kita kembangkan, baru setengah tahun ini kita kembangkan, sehingga dengan kita lihat titik-titik merah, titik-titik merah yang ada di sini, itu adalah kapal-kapal yang kita duga melakukan suatu kegiatan tertentu. Tentu